Intro Om Swastiastu Pemirsa wacana wisata halal kembali mencuat dan disebutkan akan dilanjutkan di Bali tanpa mengesampingkan wisata halal semua pihak wajib menghormati kehususan Bali dalam pengembangan pariwisata budaya yang menonjolkan seni dan budaya sebagai magnet untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara Nah, arah kebijakan pariwisata Bali wacana pariwisata halal Pantaskah? Itu yang akan kita bahas di Talk Show Merah Putih hari ini Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita campur bincang-bincang menit topik kita hari ini Langsung saja saya sampai yang pertama ada Bapak Putu Wirata Dwi Kora Beliau adalah Sekretaris BHDI Bali Om Swastiastu Pak Putu Kemudian kita juga sudah menghadirkan seorang pelaku pariwisata ada Bapak Doktor Panudianakun MMMAP Om Swastiastu Pak Kun Saya selalu dan paling di ujung ada Akademisi Unhiden Pasar ada Doktor DRS Igusti Ketur Widana Om Swastiastu Pak Gusti Beberapa waktu lalu kita juga dikejutkan kembali wacana halal kembali dimunculkan kembali saya mau ke Pak Kun dulu nih Pak Kun ini kalau kita berbicara tentang wacana wisata halal ini bukan yang pertama kali ini beberapa tahun yang lalu kita juga sempat dikejutkan juga dengan wacana seperti ini yang jadi pertanyaan kenapa pemerintah sudah ngotor sekali menjadikan baliwisata halal apa yang Pak Kun lihat dari wacana ini Pak Kun terima kasih Om Swastiastu jadi ini ini kan menteri baru kabinet baru mungkin beliau nya itu enggak ngerti parisata in general secara internasional gitu ya jadi bali ini majunya kan maju sendiri sebetulnya jadi tanpa wisata halal pun bali tetep maju kan kebetulan tamu kita ini tamu internasional kan jadi yang banyak dari Australia Australia enggak mempermasalahkan itu mau di hotel manapun mau makan dimanapun mau di pantai manapun nggak perlu itu ini kan masalahnya memperberat kalau itu diberlakukan pengusaha yang diperberat karena mengurus sertifikat kalah itu kan tidak gampang kan begitu ya jadi sebetulnya disini sudah misalnya tamu-tamu dari muslim ya itu sudah banyak restoran yang non babi sudah banyak misalnya kita ke pantai Cibaran seafood-seafood itu tidak ada babi jadi ini kalau saya ya harusnya pemerintah daerah menolak untuk itu atau nego-nego dengan menteri yang membicarakan itu ya apakah Pak Prabowo sebagai presiden sudah tahu masalah itu apakah kebetulan ada wakil menteri dari Bali juga harusnya tahu itu dan kebetulan Indonesia itu kan negara apa negara Pancasila ya yang terdiri dari macam-macam suku dan agama jadi itu mungkin di daerah tertentu bolehlah diperlakukan sayang sudah itu sekarang di Aceh kan sudah ada begitu ya wisata syariah atau mungkin di Padang mungkin di Lombok pun tidak ada saya kebetulan kemarin baru dari Lombok enggak melihat itu ya jadi belum ada istilah restoran kalah atau apa tidak ada ya ini kan mengada-ada biasanya kan perizinan itu membayarkan duit itu ya gitu lah itu kalau saya nanti mudah-mudahan teman-teman ini kanan-kiri saya ini menolak aja kita jadi Bali wisatawa budaya jadi budaya-budaya Hindu jadi majunya Bali itu karena pariwisata budaya ya bukan bit club bukan apa itulah pelengkapnya ada bit club ada disco ada macam-macam ya ada wisata olahraga ya sebetulnya kita enggak perlu itu istilah jadi memang kita kan ada wisata model-model baru ya itu kan yang minat khusus itu kan ada juga jadi sekarang yang menyambur di Bali kan hotel-hotel itu udah dari dulu tidak memperlakukan itu kenapa sekarang harus diberlakukan harus punya sertifikat kalah itu kan macam-macam ya ya ketika wacana ini kembali mencuat ini berarti akan ada dampaknya bagi pariwisata Bali Pak Gun untuk pariwisata Bali enggak ada dampak mereka yang datang ke sini doesn't care itu restoran kalah, hotel kalah, toko kalah, pantai kalah atau apa nanti repot Pak ini kan negara lain ada yang sudah mulai jadi perempuan dan laki enggak boleh di satu kolam renang perempuan enggak boleh pakai bikini biasa harus pakai dress kan ada negara yang memperlukan ini tapi kita tidak membicarakan itu dan aku kemarin ke Lombok saya baru saja pasir putih bagus pemandangannya pada surfing pakaiannya seksi sama istriku pun kaget-kaget itu kok begini sekarang ya ini contoh aja Pak jadi udah ada kemajuan Pak kira-kira begitu saya ke Pak Gusti Pak Gusti ketika kita berbicara tentang wacana yang mencuat beberapa hari belakangan ini sebenarnya banyak juga yang mengatakan apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan halal itu sendiri bagi kita semata tahun Hindu nih oke semuanya ya semuanya Ya semuanya 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 ketika kita mendengar wacana itu dari kuamen pariwisata yang setelah bn adalah orang Bali plus Hindu lagi mencuatkan kembali wacana untuk seolah-olah seakan-akan akan terus memperjuangkan pariwisata Bali dengan label halal jadi kita harus sadari bahwa halal itu adalah istilah yang khas dia merupakan entitas dan identitas dari suatu agama tertentu jadi berbau sara dia sesungguhnya menurut saya sementara pariwisata Bali berbasis budaya digerakkan oleh adat dijiwai oleh ajaran agama Hindu sehingga saya mempertentangkannya itu dengan pariwisata halal versus pariwisata sakral jadi Bali itu sejatinya adalah pulau sakral ada unsur magi di dalamnya ada unsur mistis di dalamnya dari mana datangnya dari kegaiban alam ketakjuban para wisatawan melihat pesona Bali mulai dari alam dengan keindahannya apakah gunung, bukit, pantai, danau, sungai, hutan dan sebagainya yang kita prim dalam saat kerti itu nantinya sehingga kalau kemudian muncul label-lebel bernuansa agama saya selaku kerama Bali dan pengamat adat budaya dan agama jelas menolak menentang dengan keras jadi supaya dihentikanlah jargon-jargon untuk terus memperjuangkan label halal pada pariwisata Bali kita tahu bahwa Bali itu seperti sering kita dengar bukan untuk pariwisata apa yang tersaji dan dilihat dinikmati oleh para wisatawan dari mancanegara itu adalah sesuatu yang bersifat khas bahkan ketika kita menelisik sedikit ke belakang ketika tahun 1579 Cornelis de Houtman itu orang Belanda orang Eropa pertama itu datang ke Bali itu sudah menuliskan dan melaporkan ke pihak Belanda waktu kerajaan Belanda betapa Bali itu spesifik khusus unik tiada tempat lain yang bisa dilihat seperti di Bali itu belum ketika kemudian di tahun 20 muncul mulai perjalanan turis melalui Bali Express waktu itu ya sampai kemudian datanglah Walter Peace, Bonnet, Lemayur kemudian Blanco bahkan Charlie Chaplin pun tahun 39 pernah menginjakan kaki di Bali yang dilihat itu bukan apa yang menurut keyakinan tapi yang menurut dia lihat karena ketika kita sudah bicara tentang label halal itu kaitannya dengan keyakinan dan dalam dunia pariwisata perlancongan itu tidak berlebel KTP dia turis itu tidak KTP yang ditunjukkan dan kita tidak memeriksa tentang KTP agama apa sehingga kita harus menyiapkan sesuatu untuk agama tertentu jadi pariwisata di Bali itu untuk semua para pendatang, para pelancong, para wisatawan untuk menikmati apa yang kita sajikan kita tidak menjual Bali dan Bali itu bukan seonggok benda, barang yang kemudian kita bisa dengan seenaknya semudahnya memberi label gitu termasuk label halal itu jadi kita tolak itu label itu bukan untuk Bali kalau daerah lain silakan tapi untuk Bali tetap pariwisatanya berbasis budaya dijiwai oleh adat dan ajaran-ajaran agama ini sehingga saya persuskan pariwisata halal kita lawan dengan pariwisata sakral saya kira itu sendiri baik, baik nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana arah kebijakan pariwisata Bali wacana pariwisata halal pantaskah sesaat lagi ya terima kasih Anda yang harus saja bergabung bersama kami di Talk Show Merah Putih hari ini kita akan membahas tentang arah kebijakan pariwisata Bali wacana pariwisata halal yang sedang mencuat pantaskah bagi Bali saya masih ke Pak Gusti Pak Gusti berarti dengan apa yang dijelaskan Pak Gusti tadi ini sendiri berarti Bali tidak cocok dijadikan wisata dengan labeling yang bernuansa agama tersebut ya sangat tidak cocok dan bertentangan dengan basic pariwisata budaya di Bali oleh sebab itu saya ingin menelisik juga bahwa pertama Bali itu adalah sesuatu yang berbeda dengan daerah lainnya bahkan kalau saya boleh katakan jika India itu juga disebut sebagai Hindustan negeri Hindu Bali itu juga Hindustan jadi saya berani katakan begitu karena label-label halal itu kan nuansanya keagaman agama tertentu ya kita harus tampilkan bahwa Bali itu pulau Hindu jadi tidak tepat tidak cocok dan saya tentang kalau di label-li dengan label agama tertentu gitu ya dan itu akan merusak nanti citra Bali nanti sebagai yang berbasis pariwisata budaya semakin saya katakan nanti seperti bercampur baur bercampur aduk antara konsep yang kita canangkan kita wacanakan di Bali sebagai pariwisata budaya jika dibahorkan dengan konsep label halal yang bernuansa agama lain bagaimana nanti menyikapi hal itu katakanlah seperti Pak Kun tadi sampaikan dengan proses selain prosesnya ada sertifikasi dan lain sebagainya belum lagi yang saya dengar juga produk-produk barang itu juga harus berlabel halal lalu bagaimana dengan babi guling misalnya padahal kita tahu babi guling dengan state kambing itu bersanding dia tidak persoalan disini sehingga seperti kita lihat misalnya data statistik misalnya kedatangan kehadiran para turis ke Bali kan tidak dominan berasal dari daerah-daerah timur tengah lah katakan begitu masih dari Eropa Australia dan sebagainya sehingga apa yang kita harapkan dari pariwislawan dari mereka-mereka yang ingin membawa label keyakinannya karena itu saya menstrik tentang pariwisata Bali itu Mbok ya terutama para pejabat dan sebagainya yang mengamongi ini mengayomi Bali dalam air tolong tetap dijaga ini apapun cara strategi atau taktik daripada pemerintah katakanlah pemerintah pusat lewat Menteri pariwisatanya yang diwacanakan oleh wamennya kita tetap harus tegak lurus untuk ngajakan Bali sebagai pariwisata budaya yang berbasis diwacan atau diwacan oleh ajaran saya kira itu kata kuncinya ya kalau kita ber flashback kembali ke belakang kembali Niki sendiri kita pernah dikejutkan juga dengan adanya undang-undang porno pornografi dan juga porno aksi yang dulu juga sempat rame-rame ya ya itu kan karena tampilan para turis terutama untuk semisal di pantai tadi Pak kun sudah nyampaikan yang katakanlah budaya mereka adalah budaya yang membebaskan orang-orangnya warganya untuk melakukan bahkan ada di daerah tertentu di luar itu kan ada pantai nudis misalnya Nah kita di Bali seperti di Singgong tadi itu kan akan membatasi bahkan tanda petik karena itu berupa aturan ketentuan hukum kan melarang tampilan-tampilan yang menampilkan citra secara sensual katakanlah penari Bali dengan setengah dada telanjang itu juga tadi dianggap begitu termasuk juga Papua menolak jadi sesuatu yang berbau pariwisata-pariwisata kan hal-hal yang berhubungan dengan plesir ya melancong orang tuh ingin berhappy-happy ya tidak perlu diribetkan dengan berbagai macam aturan ketentuan apalagi bernuansa keagaman sehingga nanti efek bagi Bali bisa jadi turis berpikir untuk ke Bali kalau sudah diberi label perisal halal kan begitu jadi saya kira kita stressing bahwa perisal halal itu bukan untuk Bali jadi untuk daerah lain Monggo silahkan baik saya ke Pak Wirat Dwi Koras selaku sekretaris PHDI Bali bagaimana PHDI menyikapi wacana yang lagi ramai ini sendiri Bapak betul kami memang dalam waktu dekat mungkin kalau ada nanti paruman ini bisa salah satu agenda yang dibahas ya walaupun ini wamen itu menyampaikannya secara spontan mungkin ketika diwawancara kan tapi sekalipun demikian tentu juga lembaga seperti Parisade tidak bisa diam karena akan ditanya terus-menerus ada pun dasarnya sebenarnya kita kembali kepada nilai-nilai yang tadi Pak Kun sudah menyatakan secara praktis ya eksesnya akan banyak kalau akan ada penetapan pariwisata halal Pak Gusti juga menjelaskan tadi secara universal yang universal itu adalah budaya agama itu sesuatu yang pribadi ruang pribadi ruang private itu tidak layak memang di diangkat-angkat diberikan label pada budaya tertentu pada kelompok-kelompok gitu nah kalau kita kembali kepada praktek pariwisata budaya yang ada di bali kita menyadari bahwa leluhur kita menyebutnya pariwisata budaya bukan pariwisata Hindu ini kan satu-satu jelas ada mindset yang menyatakan di dalam otak mereka itu tidak memberikan label agama Hindu pada pariwisata kita tapi dibeli pada budayanya kenapa karena yang unik budayanya gitu nah pertama di dalam perda tata ruang provinsi Bali yang pertama dulu lihat perda nomor 16 tahun 2009 ketika sebelumnya di jaman Ordo Baru ada pembangunan yang begitu masif eksploitasi yang luar biasa melihat indahnya budaya Bali tata ruangnya luar biasa mau di eksploitasi dikembangkan menjadi kurang lebih 21 kawasan pariwisata kalau nggak salah ya termasuk tanah laut waktu itu yang diprotes oleh mahasiswa teman-teman tokoh Hindu sehingga lahirlah atau keluarlah bisama kesucian pura dari parisata itu tahun 94 bisama nomor 11 kemudian karena bisama ini berada di luar norma hukum dianggap itu pemerintah mau tunduk ya bagus gitu ya kalau dia tidak tunduk tidak ada yang mengikat tidak ada sanksinya sehingga diperjuangkanlah kemudian pada tahun 2009 bisama ini masuk di dalam perda tata ruang jadi kalau melanggar bisama ini melanggar tata ruang ada sanksi pidananya gitu walaupun dalam praktek kan kalau pelanggaran-pelanggaran selalu juga lolos ya tidak diproses secara pidana gitu tapi setidaknya dengan adanya perda ini proses eksploitasi ini berkurang semangat untuk menjaga ini dilindungi oleh perda ini parisata bicara, MDA bicara, tokoh-tokoh adat bicara, akademisi juga bicara adalah bahan coba dibayangkan kalau perda ini tidak ada kayak apa rusaknya Bali ini sekarang sudah ada perda aja sudah kayak begini kan gitu tanpa perda itu akan luar biasa itu yang pertama yang kedua ada perda tentang yang terbaru ini 2020 ya perda tentang penyelenggaraan standar penyelenggaraan pariwisata budaya Bali yang nomornya nomor 5 tahun 2020 ini jamannya Pak Koster yang dibuat ya nah ini juga kelanjutan disini juga di dalam perda ini di dalam pasal 3 ayat 5 jelas-jelas disebut disini pembangunan ke pariwisataan budaya Bali dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi Bali di rencana tata ruang ini ada pisama itu gitu ada tri hita karana, ada sat kerti, ada karipan lokal kemudian ada zona-zona yang juga dibuat ini zona pariwisata, ini zona macam-macam zona lah ada lahan sawah yang dilindungi, ada yang dikembangkan gitu jadi kalau kita berpegang pada ini sebenarnya tidak perlu lagi memberikan label-label yang lain gitu karena kalau kita cari misalnya untuk wisatawan yang katakanlah wisatawan semeton muslim itu akan terakomodasi di dalam pasal-pasal yang ada di dalam perda ini gitu misalnya di dalam perda ini kan diwajibkan pariwisata budaya Bali itu harus menjaga keharmonisan jadi harmonis tentu tidak hanya dengan dirinya sendiri dengan tamu, wisatawan, baik apapun agamanya, apapun budayanya seperti Pak Kun tadi dijelaskan kalau mereka tidak atau haram makan daging babi ada restoran non babi kan gitu ada siput, ada bebek, ada ayam, ada ikan-ikan air tawar, bebek mujair nyat nyat dan sebagainya itu gitu bahkan kalau mereka beribadah disiapkan juga tempat-tempat ibadah yang terdekat supaya bisa melaksanakan ibadahnya gitu jadi tidak ada relevansinya untuk kita mengangkat kembali membuat wisata halal entah itu dulu pernah ada desa sariah mau dikembangkan gitu cukup pariwisata budaya, desa budaya dimana semua budaya yang ada di Indonesia ini Bhinneka, Tunggalika itu diayomi oleh Pancasila kita ya bisa dikatakan ini kalau kita berbicara tentang generalisasi dari wacana kebijakan ini harus diukur dari beberapa aspek seperti itu aspeknya yang kembali pertama itu harus mendengar aspirasi lokal aspirasi budayawan, aspirasi praktisi pariwisata, tokoh-tokoh masyarakat termasuk juga anggota Dewan Bali, seluruh Bali, provinsi, kabupaten yang mereka sudah membuat perda seperti ini perda ini kan cerminan aspirasi masyarakat Bali jadi kalau sudah seperti ini perdanya tinggal dilaksanakan kalau ada wacana-wacana seperti itu memang sebagai wacana kan dalam kita demokrasi boleh mereka bicara tapi kan boleh juga menyatakan kami tidak setuju dengan wacana itu kami sudah kekeh dengan pola pariwisata budaya sesuai dengan perda ini sudah ada payung hukumnya sudah ada payung hukumnya dan melindungi semeton semua wisatawan apapun yang datang ya Pak Kun kalau kita berbicara tentang wacana yang lagi rame ini sendiri sebenarnya apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dalam pariwisata Bali ini sendiri saat ini Pak Kun melihatnya sebetulnya kan begini kalau kita lihat di koran di mana-mana kan sekarang yang lagi isunya lagi kan masalah ini alelahan jadi sawah-sawah jadi hotel jadi wilayah gitu kan jadi restoran jadi pemungkinan ini kan klasik dari dulu ya kan termasuk ini persaingan usaha antara asing dan lokal ini juga dari dulu sebetulnya kan dari waktu saya masuk Bali 43 tahun lalu pun begitu juga tapi itu enggak apa-apa yang sekarang sebetulnya Bali ini lagi bagus ya memang sekarang bulan Oktober ini lagi sedikit turun ya untuk tourism tapi enggak apa-apa karena wisata kita tadi udah disebutkan wisata budaya ya yang turis-turis datang dari seluruh dunia itu kan Bali itu ikonnya parisata dunia termasuk ikonnya parisata domestik juga untuk Indonesia Bali lah nomor satu untuk kunjungan wisatawan kita kan udah 5 juta yang dari luar negeri plus cita-cita kita kan 7 juta ya di total Bali ini udah hampir 18 juta domestiknya kan 10 juta datang ke Bali tidak mempermasalahkan itu masalah kalah dan tidak itu enggak ada yang mempermasalahkan orang yang Islam pun tidak mempermasalahkan itu kebetulan ini kan tamu kita tadi udah disinggung bukan dari Arab bukan dari Timur Tengah mungkin di daerah tertentu ya kalau wisatawannya Timur Tengah mungkin itu perlu ya misalnya NTB pun tidak banyak wisatawan dari Timur Tengah kenapa kita kebanyakan tuh nomor satunya Australia India Eropa Korea Jepang dan sebagainya jadi kita nih harus maju kita udah right on track lah kita udah sudah bagus lah dari jalur kita jadi kita yang ini nanti kalau bisa kita bersatu masyarakat Bali dengan gubernurnya dengan bupatinya dengan anggota DPRnya dan masyarakatnya terutama ada Kadin Bali ada PRI ada GIPI yang ini kita tolak Harusnya yang lebih berkompeten itu GIPI ketua GIPI dulu Bali Tourism Board atau Kadin Bali ini yang harus berani nolak dia kan perkumpulan pengusahanya itu nanti masyarakat Bali ya masyarakat Balinya itu kan ya dari anggota DPRnya bupati sebali gubernur sebagainya itu yang lebih relevan akan menolak bagaimanapun kan ini kan wacana seorang Menteri baru diangkat memang saya tahu itu background si Menteri itu jadi akan memaksakan agama tertentu dibawa ke Bali Bali gak perlu itu untuk kita sukses Tourism Bali ini bukan karena itu bukan karena label agama karena apa pertama ya satu jadi budaya Bali itu sangat menarik untuk wisata asing dari luar negeri terutama dari Eropa dari Australia dari Jepang dan segalanya dimana-mana ada ritual yang unik itu yang sangat menarik kalau kita comparing dengan negara tetangga Bangkok itu pun banyak wisatawan datang ke Bangkok Jakarta tidak kenapa karena banyak culture yang menarik wisatawan asing itu di Rangon, Myanmar sama banyak turis asing datang ke Ibuta kesana lihat-lihat budaya yang ada sangat menarik ah Bali ini kan yang paling menarik untuk wisatawan jarang turis ke Jakarta dulumu langsung baru ke Bali biasa langsung terbang ke Bali makin banyak penerbangan ke Bali turis langsung terbang kesini ya begitu ya jadi ini sudah bagus berusaha jalur dengan undang-undang tadi yang disebutkan oleh Pak Trigora tadi kita udah itu tadi ada undang-undang tentang parisata di Bali sekarang ini bagaimana supaya ini berkelanjutan nanti yang kurang perlu diperbaiki tadi tadi karena nyinggung masalah Anu di Balipos ada masalah kebocoran di visa ya misalnya kalau saya ini bilang gak bocor karena memang kita masih perlu import kenapa kita harus import seorang warga negara asing jadi general manager disini kenapa gak pakai lokal saja mungkin pemilik hotel itu gak perlu pede gak confident dengan manager lokal kan begitu misalnya makanan misalnya daging kita masih import alkohol kita masih import susu masih import ya termasuk daging masih import buah-buahan pun masih import kenapa gak pakai daging lokal atau apa buah lokal misalnya dipaksakan sedikit ya kan mungkin gak apa-apa bedanya gak jauh lah sekarang ini kan mau dilihat itu kalau di hotel-hotel bintang 5 itu kan buah-buahnya import saya tahu itu dari mana tai-tai lah itu kan kalau daging memang kita kekurangan ya dari kekurangan masih import dari Australia ya gitu-gitu jadi kita harus mulai percaya diri dengan produk lokal sekarang kan ada sudah ada perda-perda buah lokal perda SDM lokal ya kan macam-macam itu ini udah dikerjakan atau belum ya itu kesana kalau kita gak mau bocor kalau memang itu istilahnya liquid ada yang seorang doktor di kampus saya Prodi Parisata itu yang lulus pertama kali temanya itu tentang liquid itu tadi tentang kebocoran divisa waktu itu ini yang lulus pertama kali di fakultas Udayana jurusan pariwisata dia double degree dengan sorbel jurusan maka tema itu nanti boleh dipinjam bukunya itu hasil desainya itu bisa dibaca baik kok bisa begitu baik-baik nanti kita akan bahas lagi pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini ya kita masih di Tokso Merah Putih bagaimana arah kebijakan pariwisata Bali wacana pariwisata halal pantaskah nah masih kita akan bahas Pak Kun berarti ada salah satu hal yang perlu kita garis bawahi di permasalahan pariwisata Bali adalah kebocoran itu sendiri Pak Kun ya sebetulnya ini kalau saya tidak bocor tidak bocor karena memang masih perlu itu karena yang namanya daging import mungkin kualitasnya beda dengan daging lokal ya walaupun sudah ada payung hukumnya berda-berda yang sudah ada saat ini mungkin karena ini masalah pemasaran kan begitu Pak jadi buah lokal itu mungkin kurang menarik dibandingkan berah import mungkin ya jadi itu mungkin daging semuanya sama terus mudah-mudahan gak ayamnya juga import telurnya gak import mudah-mudahan ikan sudah banyak disini kan gak perlu lah mudah-mudahan sayurnya juga gak import tenaga ekspor itu yang import itu tadi memang di kelas bintang 5 itu kebanyakan memang bule gajinya gede itu Pak minimum 8 ribu dolar baik sampai 20 ribu dolar kalau yang asing-asing tadi nah kenapa itu gak diambil oleh orang yang jebulan STP Nusa 2 atau jebulan Udayana kan bahasa Inggris sudah pinter kenapa ini mungkin dari segi marketing jadi kalau bintang 5 touristnya 90 jen bule lihat cooknya aja bule lihat CMnya bule si hello-hello mungkin lebih percaya diri mungkin itu kesana segi marketing aja saya rasa begitu Pak one day kita akan take over itu kan oke kalau kita import harus di labeling juga kah oh gak perlu Pak kalau yang import tenaga kerja itu ya biayanya yang lebih mahal baik-baik itu aja saya ke Pak Gusti Pak Gusti kembali lagi ini wacana pariwisata halal ini ada yang beberapa mengatakan bahwa ini mungkin salah satu cara untuk melemahkan pariwisata Bali yang dikenal karena adat budayanya kemudian keindahan alamnya dan juga keramah-tamahan masyarakat kita ya saya sependapat dengan pertanyaan tadi malah saya lebih jauh dari itu apa itu kita tahu kalau kita lihat sejarah perjalanan agama-agama di indosantara ya termasuk di Bali ketika Majapahit runtuh kan kemudian Hindu itu sentranya di Bali pusatnya di Bali sejak zaman kerajaan dalam modorenggong itu upaya-upaya untuk secara politis jadi saya justru melihatnya juga ada unsur politis di situ kita tahu bahwa karakteristik Bali itu adalah socio agraris religius yang melahirkan budaya dengan ekspresi seninya termasuk tradisi yang luar biasa membuat orang takjub nah sekarang pariwisata ini kan sudah berkembang menjadi socio kapitalistik religius eh ambisius socio kapitalistik ambisius itu sudah saya tulis di Bali pos jadi pariwisata Bali itu terlalu kapitalistik gitu ya dan bernuansa hedonistik sehingga nuansa-nuansa kelemahan dari keluhuran nilai kearifan lokal budaya seni tradisi religi ya saya ada juga ke arah itu bahkan secara politis ini juga untuk meng campur adukkan mengaduk-aduk keyakinan keramo Bali lewat label pariwisata halal tersebut nah kita tahu bahwa kalau kita lihat porsi bagaimana keramo Bali sejauh mana sebesar apa bisa menikmati hasil dari pariwisata manisnya gemerincing dolar itu saya berani katakan bahwa secara pribadi pernah saya tulis juga judulnya Bali dengan pariwisata kedepannya hancur termasuk nilai-nilai luhur Bali tanpa pariwisata menjadi luhur pernah saya tulis itu artinya apa bahwa apapun model pembaruan pembangunan termasuk di sektor pariwisata yang berbasis kapitalistik dengan mengeksploitasi segala potensi termasuk yang bersendihkan keyakinan ujung-ujungnya apalagi jika itu didorong oleh pengambil kebijakan ujung-ujungnya Bali akan mengalami kancuran katakanlah alam Bali sekarang kan tidak seperti yang dulu lagi subak semakin terdesak oleh alihfungsi lahan demi infrastruktur perwisata keberadaan laut gunung dan sebagainya belum lagi tradisi religi yang sudah mulai di eksploitasi lewat komersialisasi komedi komunikasi semuanya itu kan berbau kapitalistik sehingga pelan tapi pasti esensi bakti yang menjadi basis barisata Bali kan yang ditonjol adalah bati kebatinannya jadi dikeruk Bali itu segala potensinya termasuk yang bersendihkan tradisi religi untuk kepentingan pencarian materi dalam tanda petik dipisah nah kedepannya Bali akan mengalami bahaya besar bagi saya jika kerama Bali itu sendiri turut larut dalam pariwisata kapitalistik sehingga jangankan kita untuk bisa mengajakkan yang kita utamakan itu bisa mengajangkan diri kenken cara pengidang ngajang lewat pariwisata dengan segala bidang kerja yang diambil yang kita tahu kan lebih banyak ramah Bali itu mendapat peluang kesempatan di posisi-posisi bawah kan saya tidak menyebutnya rendah itu ya sementara posisi manajer yang disebut Pak Kun lagi kan ngimpor juga itu jadi artinya keajagan Bali lewat pariwisata itu benar-benar terancam tidak secara kapitalistik tapi juga dari sisi religisnya bahaya besar apa yang bagus dilihat ke pertama akan terjadi pengaburan konsep antara konsep pariwisata Bali yang berbasis budaya di jiwa agama kemudian masuk label pariwisata halal ya jika itu terus diulang dan kemudian siapa tahu kemudian berhasil misal label-label itu disematkan pada termasuk pariwisata itu sudah tanda-tanda Bali semakin mendekati titik kehancuran saya kira itu yang perlu ditekankan baik baik termasuk juga saya ke Pak Wirata Pak Wirata ada yang mengatakan atau saya membaca dari badan penyelenggara jaminan produk halal ini sendiri semua produk seperti makanan minuman obat kosmetik fashion harus mencantumkan sertifikat halal dan itu wajib seperti itu dan ini ini bukankah kita punya badan atau pemerintah sudah memiliki menjalankan pengawasan terhadap produk itu sendiri PHDI melihatnya seperti apa Pak ya memang seperti dijelaskan Pak Gusti tadi kan selain aspek politik ada aspek ekonomi ekonomi itu antara lain melalui cara mengawasi produk-produk itu ketika mengawasi produk tentu ketika orang mencari sertifikat dia membayar sejumlah yuran dan ini akumulasi uang yang luar biasa dan itu sudah sudah diungkapkan oleh media bagaimana akumulasi uang yang terkumpul di situ ya nah berkaitan dengan kembali kita ke tema pariwisata halal tadi ini kalau kita lihat secara pandang akademis ya akademisi kan pasti melihatnya dari perspektif yang politik ekonomi selain agama dan budaya tadi dijelaskan oleh Pak Gusti dari aspek politik kita menyadari bahwa adanya aspirasi-aspirasi atau wacana-wacana itu antara lain karena memang kita menerima partai-partai yang plural gitu termasuk partai-partai agama kalau partai agama ya salah satu jualannya adalah kebijakan-kebijakan regulasi yang mencerminkan tanda petik itu semangat agama dari pemilihnya gitu nah termasuk misalnya pariwisata halal tadi kan pasti ini akan disetujui oleh teman-teman dari partai yang basis aspirasinya basis agama gitu nah cuman yang kita bayangkan kalau kita sudah punya Pancasila sebagai dasar sebenarnya termasuk Bali yang sudah mayoritas kita berpegang dan hidup dari pariwisata budaya nah mestinya kita ini menjaga ini bersama-sama toleransinya pariwisatanya gitu tapi kalau kalau dibayangkan dari perspektif akademis seperti Pak Agusti mengatakan tadi ya apa ini tidak ada ekses politik jangka panjang gitu misalnya begini politik dan ekonomi ya kalau sekarang ada pariwisata halal besok-besok akan ada asosiasi pengusaha pariwisata halal gitu ini akan berjuang ke pemerintah aspirasinya A minta regulasi ini regulasi itu nah kalau suara mereka gol mereka akan ada jadi kebijakan kalau sudah jadi kebijakan mengikat kita semua nah kalau itu mengikat dan menimbulkan gesekan tentu tidak nyaman jangan-jangan pariwisata akhirnya tidak nyaman sekarang tanpa tanpa konflik yang berbau ekses agama ini pun ya kalau kita tiap hari nonton tiktok yang kemacetan dicanggu itu ya orang bisa berantem yang naik motor itu entah itu dari wisatawan asing dengan wisatawan lokal berantem di videokan begitu rupa terjadi huru-hara dan ini eksesnya luar biasa gitu padahal itu bukan agama ya sekarang itu baru masalah-masalah teknis kemacetan di jalan gitu bayangkan kalau konflik itu gesekan itu pingkehnya agama premnya agama kita bakal misalnya aspirasi kelompok asosiasi pengusaha pariwisata halal berbeda pendapat dengan asosiasi pariwisata yang non halal itu akan eksesnya luar biasa kita bisa bayangkan ke depan gitu jangan-jangan akhirnya kita capek mengurus semua energi pemerintah ini habis untuk mengurus konflik-konflik yang seperti itu padahal yang dicari sebenarnya kan bagaimana pariwisata orang yang ingin nyaman yang melayani nyaman yang datang nyaman ketika ada rejeki berbagi semua secara adil sesuai dengan dasar-dasar yang diatur oleh regulasi yang ada seperti yang sudah berjalan selama ini sudah hampir 100 tahun atau lebih dari setengah abad lah kita menjalankan pariwisata tidak pernah ada wacana untuk mempertentangkan antara yang halal non halal gitu bahwa restoran-restoran di Bali yang banyak kita lihat misalnya rumah makan halal rumah makan muslim itu tidak masalah mereka oh tau kalau saya makan di Bali saya masuk ke restoran ini ke rumah makan ini kalau sudah jelas gambarnya buah biguling jangan masuk kalau sudah sempat tahun muslim kan begitu nah saya kira itu batasan-batasan kita untuk menjaga ini ke depan nah adanya narasi seperti itu ya kita juga berhak dan punya kewajiban sebagai orang Bali yang punya budaya Bali menawarkan kontra narasi pilihan aspirasi bahwa kita menolak adanya wisata-wisata halal itu kita cukup dengan pariwisata budaya yang juga menerima menyiapkan makanan-makanan halal tempat-tempat yang halal tempat ibadah yang layak untuk wisatawan yang datang termasuk dari karangan muslim Pak Gusti berarti ini ketika wacana wisata halal ini sendiri muncul ini perlu dikaji lagi kah atau memang yang udahlah stop sampai di sini saja ya saya setuju dengan kalimat terakhir itu tak perlu dikaji ditolak saja karena pengkajian itu kan berpeluang juga untuk bisa dijalankan jadi tidak usah dikaji ya kita tolak kita tentang karena itu akan terus terang saja akan meredupkan bahkan mematikan taksu pariwisata Bali energi lewat pariwisata itu taksunya ada di tradisi ada di religi itu yang dilihat oleh para wisatawan yang datang sini bukan dia melihat hal-hal lain apalagi yang berlebal halal karena itu satu sikap yang perlu kita tunjukkan saya selaku kalangan akademisi dengan konsisten termasuk juga lewat tulisan tetap untuk wacana dari pariwisata halal itu harus kita olol kita telan dan jangan sampai itu terjadi saya kira itu berarti ini ditolak ya ditolak ya karena ini bisa saja ini identitas pariwisata Bali ini akan jadi hilang iya betul-betul dan secara politis kedepannya seperti juga dicermati Pak Dwi Kora kedepannya itu arahnya kemana kan karena ada politik identitas salah satu politik identitas agama antara lain lewat cara label-label ini halalah mengkontradiksikan dengan haram Syariah dan sebagainya bahayanya bagi Bali sebagai pulau Hindu pulau sakral dan itu tidak bisa kita jual kita apalagi di obral demi modal dan kapital saya kira itu baik-baik kita rehat kembali nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa jangan kemana-mana kita masih berbicang-bicang mengenai arah kebijakan pariwisata Bali wacana pariwisata halal pantaskah kami akan kembali saat lagi ya kita masih di Tokso Merah Putih arah kebijakan pariwisata Bali wacana pariwisata halal pantaskah Pak Kun berarti kemana sih sebenarnya arah kebijakan pariwisata Bali ini sendiri dengan mencuatnya lagi wacana halal ini sendiri Pak Kun melihatnya jadi begini yang itu kita tolak jadi wacana kita Bali sudah ada kita tolak Pak dan kebetulan daerah lain itu niru Bali Pak termasuk nasional pun niru Bali karena sekarang ini kita kebagian apa yang dituri dari Bali? kenapa? karena pariwisata yang paling top itu yang Bali sekarang ini untuk Indonesia kedatangan wisatawan paling banyak ya Bali secara dunia pun Bali itu sangat terkenal kenapa yang orang lain memang itu negara kita menteri kita ya kenapa mau ngobok-ngobok Bali setelahnya kan begitu Pak kita udah itu aja karena kebetulan kita ini kebagian menteri pariwisata yang mengerti pariwisata mohon maaf Pak jadi agak susah kalau kita mau discuss kesana Pak harusnya kan kan Bali dikasihlah menteri yang permintaan belikan menteri pariwisata itu dari Bali Pak kan begitu Pak kira-kira cuma kita gak pernah dapat itu dapat dulu japan Pak Ardika sama Pak Jurwaci dulu ya belakangan kan tidak Pak itu mohon maaf Pak memang sudah ada dari Bali ada dua wamen ya tokoh Bali tapi itu wartawan semua ya dari partai kebetulan ya jadi kalau saya kita Bali fokus yang sudah kita kerjakan yang sudah tadi disebutkan pariwisata Bali itu sudah 100 tahun yang lalu wisata budaya ya memang budaya budaya Hindu gak apa-apa maka itulah yang unik wisatawan asing itu suka ke Bali kenapa gak ke Jakarta ya kenapa gak ke Jogja Jogja ada tapi gak banyak nomor dua dulu tahun lapan bulan itu nomor dua itu Jogja wisatawan asing yang datang ke Indonesia nomor satu Bali tetap sekarang Jogja udah kalah dengan Batam kalau jumlah wisatawan yang datang itu kalau dari luar negeri Batam karena naik kapal aja dari Singapura dari Malaysia naik kapal deket banget ya kita tetap fokus yang kita sudah ada sudah ada perdanya ya kerti loka macam-macam ya kita fokus itu semua kita harus bersatu gak usah tadi discussing atau apa kita tolak tentang wisata kalal tadi kalau menurut saya terima kasih ya apalagi kalau kita melihat dari negara tetangga kita yang sangat getol sekali untuk memajukan pariwisatanya kita lihat misalnya contoh di Brunei contoh di Malaysia di Malaysia itu Jogja malah punya kasino di Genteng Island dan dia gak ada restoran ditulis kalah tidak kalah tapi mereka udah tahu seorang Chinese ke China restoran seorang Melayu ke restoran yang kalah gak ada tulisan label saya baru dua minggu lalu juga baru dari Penang Kuala Lumpur Kamaran Island itu gak ada begitu-begitu ya dan gak ada juga itu di Malaysia itu Islamnya lebih keras daripada kita ya tapi toh dia ngijinkan kasino kan begitu alasan cari uang tidak kalah sedikit tapi cari duit gitu kan gitu ya sementara gitu kalau Perdana Menteri ngomongin kan begitu jadi kita ini gak usah ngatur-ngatur yang ribet-ribet dan kedatangan Malaysia itu udah hampir 30 juta turis nomor satu di ASEAN itu Thailand 35 juta turis kita kalah jauh Singapura pun kita kalah jauh Singapura itu udah 18 juta turis ya kalau kau ngomong aja ya apalagi Bali yang indah ini duit-duit sedikit mereka di Singapura udah quality turis orang berobat 50% yang orang berobat itu orang Indonesia yang mahal-mahal itu harganya 10 kali lipat daripada disini tapi orang kesana kenapa? karena trust ya masalah itu tadi masalah hospital rumah sakit yang hebat-hebat sekarang udah trend lagi orang ke Malaysia berobat karena harganya mirip di Indonesia dokter juga bagus-bagus tapi kenapa disana laku? sekarang dari Medan ke Penang ya itu 6 kali penerbangan tiap hari itu orang berobat ke Penang ini contoh aja kita nanti membangun kan kek yang di Sanur itu kan kawasan industri eklusif katanya bikin rumah sakit internasional apakah namanya Mayo Clinic saya gak tau itu kan akan berkembang juga orang berlibur ke Bali yang lainnya berobat kalau percaya dengan dokternya kan problemnya kan itu aja orang berobat itu kan even expensive kalau you have money ya you good eh kalau gak punya ya kalau PJJS ya gak bisa milih kita pokoknya diobati karena gratis ya itu aja kan begitu jadi kita ini udah red track lah ya di wisata budaya dan kebetulan ini ekonnya parisata Indonesia itu Bali harunya daerah lain itu niru Bali termasuk kementerian di pusat niru Bali Bali ini udah sukses dengan wisata budayanya saya rasa begitu Pak jadi kewajiban sertifikasi halal tidak cocok diterapkan untuk industri hospitality berskala internasional Bali gak usah di discuss untuk itu gak perlu lah kalau percaya gitu baik baik Pak Asyid Dikora seperti apa PHDI nanti akan mengikapi ya polemik ini sendiri nanti ya kalau ada polemik memang negara demokrasi memang kita gak bisa mencegah nah ini kita cuma kita tidak memfasilitasi kita adalah negara demokrasi bukan negara agama itu intinya kita tidak memfasilitasi apa beliau bilang kajian-kajian itu ya tapi kita harus menyiapkan argumen gitu karena kalau ada ditanyakan kita harus punya argumen argumen itu antara lain dari kajian-kajian internal itu nah termasuk diantaranya yang kalau kita ingin cepat menjawabnya kita udah punya perda tata ruang punya keharifan lokal itulah dasar untuk menyatakan kita mengembangkan pariwisata yang berbasis kebudayaan bukan pariwisata yang lain-lain itu gitu karena nanti mungkin aja timbul argumen oh kalau ini ditolak tawarin yang lain tawarin yang lain nah apapun tawarannya itu kita sudah punya konsep yang sudah diuji selama hampir setengah abad lebih ini pariwisata yang berbasis kebudayaan Pak Gusti mengatakan pariwisata yang sakral ya budayanya memang budaya sakral walaupun ada yang propan juga yang sakral pun sekali-sekali bisa ditonton secara terbatas ya yang propan bahkan bisa di menjadi bahan entertainment dipentaskan di hotel dipentaskan di tempat-tempat yang spesial untuk itu gitu jadi terbali ini sudah sangat terbuka budayanya luar biasa ada yang sakral ada yang propan yang sakral sewaktu-waktu masih secara terbatas bisa disaksikan gitu yang propan terbuka sekali sehingga setiap hari orang bisa nonton gitu senimannya tumbuh luar biasa ada pesta kesenian Bali setiap tahun bahkan juga festival-festival di kabupaten juga dikembangkan kalau itu dianggap tidak cukup misalnya destinasi tertentu Jatilwe punya festival Jatilwe mungkin pengelipuran desa yang unik punya festival pengelipuran jadi luar biasa potensi ini bisa dikelola untuk menghasilkan ekonomi ya secara domestik maupun secara regional jadi manfaatnya luar biasa kalau manfaat seperti ini sudah bagus terus kenapa kita mencari lagi alternatif yang belum tentu cocok untuk kita saya kira begitu terima kasih ya baik bagus deh sebenarnya kebijakan pariwisata Bali kemudian ada wacana pariwisata halal bagaimana masyarakat harus menikapi momen ini kalau kita sadari bahwa pariwisata dengan kehadiran wisatawan itu kan opsi dia orang berwisata itu kan punya pilihan dia mau cari budayanya mau cari makanannya mau lihat diskonya dan sebagainya pilihan itu jadi kita tidak perlu memberikan label-label itu untuk dipilih seperti tadi Pak Kun dan Pak Dwi Kora udah menyatakan kalau ingin kuliner babyguling ada seafood ada kambing bersanding dengan beguling juga ada pilihan itu sehingga label itu seakan membatasi sekaligus mendistorsi konsep pariwisata budaya karena itu pilihan dipersilahkan para wisatawan kita menyajikan saja alam yang sudah tersaji oleh ciptaan Tuhan budaya religi tradisi yang sudah berkesinambungan sejak para leluhur kita tetap menjalankan itu pernah ada pertanyaan pada saya Pak apakah upacara-upacara yang di Bali itu karena pariwisata bukan tradisi religi kegiatan keagamaan ritual yaitu berjalan tanpa harus ada perisata kalau tak ada imbasnya dari perisata ya tetapi segala bentuk tradisi religi yang bernilai sakral itu sejak zaman dulu memang berjalan begitu adanya dan ketika wisatawan ingin melihat itu datanglah ke Bali jadi pilihannya dia tiga saya kira pelebelan itu sepatutnya dihentikan wacananya dan kita tolak kalau itu terus diperjuang ini yang menarik sekali tidak perlu ada kajian lagi kita tolak seperti itu pertama harus kita tolak kalau ada alternatif seperti Pak Dwi Kora menyatakan perlu kita lakukan kajian oke baik Pak Gun berarti ini sudah sudah terima kasih terima kasih terima kasih ya tidak apa-apa kita tetap optimis yang kita benai ya sampah dan kemacetan aja PR Gubernur yang akan datang itu sampah dan kemacetan itu aja yang perlu dibenai bagaimana mengure kemacetan yang ada di Canggu yang ada di Kute yang ada di Ubud yang ada di Pecatu ya itu kan macet terus yang ada di Imam Bonjol Canggu gitu nah itu yang perlu diure aja dan masalah apa sampah sampah ini sebetulnya kalau niru negara tetangga gampang jadi energi listrik kalau di Singapura itu semua dibakar di bawah tanah itu tiap hari 5000 truk keliling Singapura Singapura cuma kecil ya sepuluhnya Bali mungkin lebih gampang aturnya daripada Bali saya tahu ya tapi itu bisa diatasi kalau meniru ini kan sekarang baru ngurus sampah itu baru parsial-parsial dulu Pak belum yang bagaimana menghabiskan supaya bersih belum kemacetan kalau berani bikin peraturan baru pemilik hotel pemilik resto pemilik toko harus punya parkir untuk tamunya dan pegawainya kalau berani berani gak itu misalnya jalan Legan dilarang parkir kalau gak punya parkir jalan-jalan di Singapura itu gak ada yang parkir di jalan kenapa semua industri punya parkir di bawah tanah atau dimana kalau kita meniru wisata yang namanya quality tourist pejabat dari Jakarta kan ngomongnya quality tourist kan begitu kan ya itu kesana parkir tidak macet jalanan tidak macet airport tidak semerawut sebenarnya niru itu gampang sekali kalau mau memperbagi itu aja Bali ini sebenarnya udah red track pembangunan parista Bali sudah korek 100% gak diurus itulah urusan kalah apa itu gak perlu lah terima kasih baik baik Pak Wirata Dwi Kora ada yang ingin disampaikan eh sehubungan dengan topik kita pada hari ini jadi saya sudah setuju 100% dengan teman di sebelah saya baik cuman memang mengatakan namanya demokrasi kan wacana itu selalu terbuka untuk orang bicara ya termasuk menteri-menteri boleh aja bicara seperti itu baik tapi kita menyiapkan diri untuk argumen untuk menolak supaya argumennya tidak asal a priori saja gitu tapi ada basis-basis teorinya ada basis argumen yang kuat budaya sosial propan apa segala macem itu dan sebenarnya bisa bertahan begitu lama 50 tahun lebih seperti ini sebenarnya karena argumen itu udah ada gitu tunggal tugas akademisi tugas para ahli ini menggali mengangkat nilai-nilai itu untuk membantah untuk mengkontor segala narasi yang ditawarkan termasuk menawarkan narasi wisata halal itu terima kasih baik baik seperti di awal saya sempat mengatakan ini semua pihak wajib menghormati kekhususan Bali dalam pengembangan pariwisata budaya yang menonjolkan seni dan budaya terima kasih bapak-bapak saya Madi Sekedar Karang terima kasih kita berjumpa lagi di lain kesempatan Om Santi 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 Om terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih